Untuk isian kuning telurnya itu dia meleleh banget, lumer banget, ini benar-benar enak, recommended banget, pantesan aja banyak orang yang beli ya Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb, kembali lagi bersama aku Di video hari ini aku mau review sarapan roti teraneh pertama kali yang aku temui ya Maksudnya yang pernah aku lihat, itu rotinya itu roti semacam bakpao gitu ya, jadi ini rotinya itu harus disetim dahulu Terus dia yang paling aku unikin itu warnanya hitam, gak tau dalamnya apa Dan kali ini aku mau coba, ini adalah kali pertama aku membeli dan sarapan roti seperti ini, aneh-aneh banget Kalau yang ini, yang ini aku dulu pernah mencobanya, dalamnya itu ada apa namanya, seperti kuning telur yang melaleh gitu Kalau disini disebutnya itu laiwongpao, kalau yang ini aku kurang tahu disini sebutnya apa Karena baru pertama kali ini aku melihat roti seperti ini, sejenis ini, aneh banget Dan aku tuh penasaran, aku lihat beberapa kali di minimarket itu banyak orang yang beli gitu ya Tapi gak tahu rasanya seperti apa, karena gak nanya, jadi langsung aja aku mau cicipin langsung ya Jadi enggak dengan katanya atau katanya Nah, penasaran juga disini aku beli, mungkin kalau ini aku kurang suka kan aku bisa makan ini Jadi aku belinya 2-2 Langsung saja ya kita cicipin aja, karena aku udah loper banget disini udah hampir jam 12 pagi Dan disini aku mau cobain yang roti hitam ini, dan ini ada garis emasnya gitu Gimana, emasnya bisa dimakan gak ya Jadi langsung aja aku akan cicipin ini, Bismillahirrohmanirrohim Kita lihat dalamnya seperti apa, ternyata dalamnya itu ada kuning telurnya gitu ya Gak tahu ini apa Tapi baunya sih wangi-wangi sedap gitu gimana ya Dan kuningnya itu bau wangi kuning telur asin gitu loh Jadi kita cobain aja langsung ya guys Bismillahirrohmanirrohim Enak banget, jadi disini kalian bisa lihat Dalamnya itu Ini adalah Kuning telur asin Yang dibikin kayak apa namanya Buat isian rotinya ini Jadi unik banget, ini memang bener-bener Unik banget, pantasan aja banyak yang beli ya Karena emang bener-bener enak Dan kalau menurut aku Rasanya hampir seperti roti mansao yang ini Ini juga dalamnya ada seperti kuning-kuningnya seperti ini Enak sih, tapi mudah-mudahan Emasnya ini Warna emasnya ini bisa dimakan ya Untuk isian kuning telurnya itu Dia meleleh banget Lumer banget Ini bener-bener enak Recommended banget Pantesan aja banyak orang yang beli ya Jadi ini bener-bener enak banget Awalnya aku itu ragu Karena warnanya hitam kayak gini loh guys Kalian bisa lihat sendiri Warnanya itu meragukan Tapi bener-bener ini enak banget Untuk kalian yang penasaran bisa aja langsung coba Ini bener-bener enak banget Disini ada kuning telur asin Yang menjadikan cita rasanya itu beda Lihat Menggoda banget Luarnya itu hitam Terus dalemnya itu kuning Pokoknya kalian harus coba deh Kalau misalnya penasaran Terima kasih telah menonton Aku makannya sampai juga aku hitam semua Wow Marih juga sih warnanya hitam Tapi enak Bener-bener enak banget Bisa dilanjut lagi untuk beli Roti ini buat lap-lapan Jadi untuk roti hitam ini Si black gold ini Harganya 22 dolar Jadi cukup mahal Kalau bagi aku ya Karena kalau dirupiahkan krusnya Itu sekitar 35an ribu Itu hanya isi 4 pieces 4 biji ini Harga 35 ribu Jadi per 1 bijinya itu Kalian bisa bagikan sendiri Tapi Gak dipungkiri Ini bener-bener enak banget Dalemnya hitam Dan luarnya itu warna gold Warna kuning gitu lah Tapi Untuk Apa namanya Isiannya kuning telur ini Bener-bener rasa kuning telurnya Itu asli Gak ada buatan apapun Mungkin karena Ada sedikit manis Mungkin dia dicampur dengan gula gitu ya Atau apa Rasa Buatan gitu Atau gimana lah Kurang tahu Jadi ini bener-bener recommended banget Dan warnanya juga Apa Menakutkan Tapi kalau dimakan itu Mengenakan Maksudnya bisa membuat Apa Kalian itu ketagihan gitu lah Next selanjutnya Aku mau cobain Roti mantau yang putih ini Dulu aku pernah membeli Dan makan ini Tapi mereknya Bukan merek yang ini ya Jadi ini merek lain Tapi Gak tahu rasanya Aku cuma mau membedakan aja Rasanya enakan yang mana Dan disini itu rotinya Kayak Gimana ya Agak kasar gitu sih Gak selembut yang dulu aku beli Tapi disini Kuning telurnya itu Bener-bener Meleleh banget Lebih meleleh dari yang dulu aku Beli itu Ini Kalau ini rotinya Lebih kasar Tapi dalamnya kuning telurnya itu Dia lebih Lembut Lebih meleleh Lebih Gimana ya Namanya Kurang tahu lah Pokoknya ini kelebihannya Adalah dalamnya aja Dalamnya kuning telurnya itu Lebih meleleh Lebih banyak Kalau yang itu Kuning telurnya agak sedikit padat Tapi lumayan enak sih Cuman ini kekurangannya Rotinya itu agak Keras Maksudnya agak kasar gitu lah Kalau menurut aku Untuk rasanya Yang hitam tadi itu Lebih enak daripada yang ini Bener-bener meleleh banget Untuk yang roti manda putih ini Harganya adalah 11 dolar Yaitu sekitar 18 atau 19 ribuan Jadi ini lebih murah Daripada yang tadi Tapi yang ini ada Satu bungkus Ada 3 biji Seharga 11 dolar 19 ribuan lah ya Jadi untuk yang hitam tadi Sekitar harga 35 ribu Tapi isi 4 biji Tapi menurut aku Kalau aku disuruh milih ya Aku lebih milih yang hitam Daripada yang putih ini Tapi untuk yang putih Sebelumnya aku makan itu Aku lebih pilih yang itu Itu harganya juga kurang lebih dari Harga roti yang ini Tapi ini kekurangannya Memang pada rotinya itu Agak keras Tetapi kelebihannya Di dalam kuning telurnya itu Dalamnya itu Ini meleleh banget Jadi lebih enak gitu lah Ya lumayan lah Jadi Kalian bisa tentukan sendiri Kalian mau coba Roti yang mana Kalau bagi aku Aku lebih suka yang hitam Oke guys Jadi seperti itu aja Review Roti teraneh Yang pernah aku jumpai Seumur hidup aku itu kali ini Nah Sudah aku sepil tadi Warna rasa Dan harganya Kalian Yang mau coba Silahkan pergi ke Park & Shop Ataupun Welcome Atau Toko minimarket terdekat Itu kalian bisa menemukan roti ini Jadi untuk mereknya Juga kalian bisa tentukan sendiri Harganya juga masing-masing Karena beda merek Beda harga Beda pabrik Juga beda kualitas Dan rasa Jadi seperti itu aja Cukup sampai disini Video kali ini Nantikan video berikutnya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Share bila perlu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Salam buat keluarga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax